Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak hanya beras lokal, harga beras premium termurah saat ini mencapai Rp16.500 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium tertinggi mencapai Rp19.300 per kilogramnya. Harga tersebut naik cukup tinggi dari sebelumnya Rp15.000 dan Rp16.000. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, pasar murah yang digelar oleh Pemkot di Serbu Warga. Mereka rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah, risi beras 5 kilogram, minyak goreng, gula, serta bawang merah dan bawang putih. Antrean di lapangan Merjosari, Kota Malang didominasi para ibu rumah tangga. Pasar murah digelar demi meringankan beban warga di tengah kenaikan harga pangan yang terjadi. Di Karangasem, Bali, kenaikan harga beras juga terjadi sejak pertengahan Januari. Rata-rata harga beras berbagai jenis naik Rp2.000 per kilogram, sehingga nominal harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras premium menjadi Rp17.000 per kilogram. Harga beras naik, rakyat mulai menjerit. Di sejumlah daerah, antrean panjang warga untuk mendapat beras murah dari pemerintah mengular. Tak jarang yang berubah jadi kericuhan. Lonjakan harga beras yang terjadi di semua daerah di Indonesia ini diklaim Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai dampak dari fenomena El Nino. Zulkifli Hasan menyebut, masa panen raya mundur sehingga membuat harga beras di pasaran naik. Mendak menyebut, lonjakan harga beras terjadi di semua daerah di Indonesia. Karena beras vokal yang diminta itu, produksinya turun. Diperkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu itu Rp2.000.000 lebih bedanya. Artinya bukan turun, pindah musim. Ya, ya harusnya Januari, Maret, ini mungkin Maret, Mei, pindah. Sehingga barangnya langka, barangnya sulit. Maka harganya naik. Mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga beras, pemerintah mengaku telah membanjiri pasar dengan stok beras bulog yang bersubsidi. Di Jember, Jawa Timur, Bulog menggelontorkan 9.200 ton beras program stabilisasi pasokan harga pangan SPHP seharga Rp54.000 per 5 kg dan beras premium seharga Rp69.500 per 5 kg. Kenaikan harga beras tak bisa disikapi main-main. Jika terus meroket, akan berpengaruh ke bahan pokok lain. Kondisi ini jelas menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga solusi Jitu dari pemerintah harus segera dieksekusi.